Ada satu kabar baik bahwa harga vaksin itu terjangkau dengan mekanisme di Uni Eropa sekitar harganya 2 euro. 2 euro itu kan berarti kurang lebih 35 ribu. Kenapa di negara lain bisa murah? Di Indonesia harganya lebih mahal dan jauh lebih mahal. Ini persoalannya, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, masih seputar vaksin COVID-19. Beberapa waktu lalu, saya diundang oleh ILC TV One untuk ikut membahas ini. Dan ada perdebatan terutama tentang harga vaksin. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendambakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Salah satunya adalah pencegahan melalui vaksin COVID-19. Persoalannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kapan vaksin ini bisa digunakan secara ampuh dan aman. Dan yang kedua, berapakah harga vaksin ini? Saudara-saudara, seperti kita ketahui, beberapa waktu ini kita banyak membaca tentang upaya untuk melakukan vaksinasi di bulan November. Kemudian sekarang sudah ditunda menjadi bulan Desember. Artinya apa? Artinya memang proses untuk uji vaksin ini belum selesai. Jadi apa yang disuntikan pada bulan November atau bulan Desember itu masih di dalam tahap uji klinis yang belum tuntas. Sehingga kita belum tentu mendapatkan satu hasil yang aman maupun hasil yang ampuh. Ini yang saya kira menjadi catatan dari rangkuman berbagai diskusi para ahli. Yang kedua adalah soal harga vaksin. Nah, waktu itu saya mengangkat di dalam ALC membacakan sebuah berita dimuat oleh bisnis.com. Ya, bisnis.com harga vaksin COVID-19 Sinovac di Brazil cuma Rp28.000. Kenapa di Indonesia menjadi Rp300.000. Nah, disini dikatakan bahwa di Brazil harga jual vaksin itu hanya Rp1.96 atau sekitar Rp28.000 dengan kurs Rp1.14.500. Sehingga kalau kebutuhannya dua kali vaksin itu Rp15.000 saja. Nah, walaupun kemudian kabarnya ini dibantah oleh Sinovac. Tapi kita tidak pernah tahu. Mungkin Joao Doria bisa menyampaikan kontraknya baru kita bisa lihat apakah ini hoax atau tidak. Yang jelas dikatakan disini belum ada bantahan dari pihak Brazilnya. Ada bantahan dari pihak Cina. Ya, tentu saja. Cina harus membantah kalau misalnya harganya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Misalnya di Indonesia kok harga jual Rp200.000 sampai Rp300.000. Sementara di Brazil hanya Rp28.000. Kemudian informasi kedua yang kita terima juga di Polandia, Menteri Kesehatan Polandia, nah ini ada beritanya nanti saya lampirkan, itu mengatakan ada satu kabar baik bahwa harga vaksin itu terjangkau dengan mekanisme di Uni Eropa, sekitar kurang lebih nanti dipasarkan pada bulan Maret atau April 2021, musim spring, musim semi, sekitar harganya 2 euro. 2 euro itu kan berarti kurang lebih Rp35.000. Kita juga mendengar di Rusia harganya kurang lebih sekitar Rp35.000. Bahkan ada beberapa negara yang menggratiskan, seperti di Jepang, kita baca juga berita digratiskan, di Australia juga demikian. Artinya persoalan pandemi COVID ini adalah persoalan kemanusiaan, kan itu dasarnya. Karena di persoalan kemanusiaan, jangan sampai ada pihak-pihak yang berpikir untuk mencari keuntungan yang besar dari bisnis vaksin ini. Karena ini sangat berbahaya, dan menurut saya sangat tidak etis untuk mengambil keuntungan yang begitu besar dari bisnis vaksin di atas penderitaan orang lain, di atas penderitaan rakyat Indonesia. Jadi, itulah poinnya. Tetapi ada dari pihak pemerintah yang diwakili oleh staf Alikom Info, dia mengatakan agar saya menjadi special envoy. Nah ini di sini ya, tidak masuk ya, saya kira logikanya. Sayang sekali tidak bisa menangkap apa yang saya maksud. Kenapa di negara lain bisa murah? Di Indonesia harganya lebih mahal. Dan jauh lebih mahal. Ini persoalannya. Ada apa? Tentu kita boleh berpikir bahwa di belakang ini ada bisnis, ada dagang, ada orang-orang yang berusaha untuk menarik keuntungan. Dan saya kira ini yang tidak boleh terjadi. Mungkin saja juga dengan hirup pikuk tentang vaksin ini, mungkin saja juga ada maklar-maklar vaksin yang sedang berusaha untuk meyakinkan bahwa inilah yang terbaik. Bahkan dengan dalih ijon vaksin, yaitu vaksin ini kalau tidak segera kita ambil, ini akan habis. Saya kira ini nonsense ya. Alon-alon asal klakon, kan begitu. Jadi sebaiknya pemerintah segera meyakinkan publik, sehingga terjadi kepercayaan publik, bahwa vaksin ini aman, bahwa vaksin ini ampuh, dan juga bahwa vaksin ini harganya terjangkau, dan kalau bisa vaksin ini gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.